Satu persatu, tempat hiburan malam yang terletak di Jalan Raya Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur diperiksa oleh Satuan Polisi Pamung, Peraja. Dalam razia ini, Satbo PP mendapati banyaknya pengunjung yang datang dan jumlahnya melebihi kapasitas yang sudah ditentukan sebanyak 50%. Selain itu, mereka juga abai terhadap jarak satu sama lain saat berada di dalam kafe. Dari beberapa tempat hiburan malam, Satbo PP menutup paksa dua kafe yang masih beroperasi melebihi jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal sudah jelas, seluruh tempat hiburan malam harus menutup usahanya pada pukul 21 malam. Ya tadi kita temukan dua kafe yang telah melanggar protokol kesehatan dan satu ketangkasan biliar. Ini protokol kesehatannya yang dilanggar apa aja, Bang Kadewan? Ya tadi, karena sesuai dengan peraturan, itu pukul 21.00, itu sudah tidak melayani makan di tempat. Saat ditemukan, jam berapa? Ya ini tadi kita temukan, DKV itu sudah lewat 21.00. Selain itu, Satbo PP juga menutup paksa arena olahraga biliar yang juga melebihi batas jam operasional. Jika mereka mengulangi kesalahan, seluruh tempat hiburan malam akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Agar kita terhindar dari virus corona, kita harus selalu ingat pesan ibu untuk memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dari Jakarta, Malaukolin, RTV.